Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami sudah mau Pada kesempatan kali ini, video kami sampaikan Tentang tutorial singkat Cara rekonsiliasi Bulan Desember 2022 Tahun semester 2 atau tahunan Tahun 2022 Di aplikasi Sakti Untuk suratnya Dari deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng Bisa dilihat di sini suratnya Hal jadwal rekonsiliasi penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian Negara atau Lembaga LKKL tahun 2022 Unaudited Silahkan dibaca dan diperdomani teman-teman Untuk suratnya Di sini kami contohkan atau kami berkan tip atau langkah-langkah singkatnya saja Langsung ke teknis aplikasi Saktinya Tentunya Sarat utamanya kita harus menekam atau mencatat seluruh transaksi yang ada Baik modul persediaan, aset, GLP, modul pembantu terkait, laporan transaksi keuangan Cara lengkap dan benar, teman-teman Coba nanti di-check menu to-do list di Sakti Baik di Monsakti atau di Saktinya Di sini kami contohkan kami buka to-do list untuk Monsakti, teman-teman Alhamdulillah Di sini kami sudah bersih, tidak ada lagi perintah yang harus diselesaikan Nanti silahkan di-check menu to-do listnya Jika ada perintahnya silahkan disesuaikan dan diselesaikan Jadi nanti setelah transaksi dicatat secara lengkap atau benar Intinya kita akan menutup buku Setiap modul, jangan urut, tiap bulannya yang ada Jangan loncat, teman-teman Ingat, jangan loncat Jadi untuk GLP nanti, teman-teman Kita ke GLP terlebih dahulu Poinnya Untuk sementara, GLP tutup sementara saja GLP jangan tutup permanen Tutup sementara saja, teman-teman Sebelum data pina, aman, siap untuk rekonsiliasi Dan ada surat tolongan ke WPN setempat Tutup sementara untuk GLP Dan juga untuk persediaan nanti Pastikan sudah mengekam hafsi optimisik Tahunan, pertega 1 Desember 2022 Dan sudah di-approve APR Videonya ada pada video kami sebelumnya Dan untuk mode aset Pastikan nanti untuk bulan Desember Sebelum menutup Transaksi sudah dicatat lengkap dan benar Karena bulan Desember, sistem akan otomatis Melakukan penghitungan Penyusutan dengan gulir Dan pembentukan jurnal penyusutan dengan gulir Tidak bisa dibatalkan Jadi tidak bisa dibatalkan Ini tidak salah untuk penutupan bulan Desember Karena terkait tadi dengan Pembentukan jurnal penyusutan dengan gulir Atau tahunan Untuk teknis, caranya sama saja teman-teman Coba kita tutup Bertahap Pertama, kita centokkan masuk ke User A-Pengupan Untuk menutup persediaan Jadi untuk persediaan ini Bisa ditutup teman-teman Dengan user A-Pengupan saja Ini Ini model asin Bisa keduanya Untuk persediaan Jangan A-Pengupan Untuk menutup buku Jadi pastikan ditutup Secara ungot teman-teman Jangan Masuk persediaan Tutup buku Tutup Pengudi Persediaan Sebelum ditutup disini Teman-teman Lihat terlebih dahulu Ungotan penyudinya Apakah sudah tepat Ini secara ungot Jika sudah benar Tinggal dikenkukam Pastikan teman-teman Untuk penyudi disini Sudah tepat Yang ingin kita tutup bukunya Disini kami contohkan Penyudi Desember 2022 Setelah itu Coba klik simpan Ini ada informasi Tidak ada Persediaan masuk Bulan ini Pilih Ya Jika lanjut Pilih No Jika bata Silahkan nanti Dilihat Masing-masing Teman-teman Disini kami memang Tidak ada Persediaan masuk Kami klik Ya saja Kami tutup Jadi pastikan Tadi sudah melakukan Opnime fisik Teman-teman Ini sudah Berhasil menyimpan Data Tertutup Ini sudah Untuk bulan Desember Langkah selanjutnya Kita coba Masuk Ke Model asid Teman-teman Untuk model asid Pastikan juga Setiap transaksi Yang ada Baik belanja muda Ataupun yang lainnya Sudah dicatat Secara lengkap Dan benar Untuk penyusutan Bulan Desember Tadi Untuk penutupan Mohon maaf Untuk penutupan Bulan Desember Tadi Nanti akan membentuk Jurnal Penyusutan Regular Kita contohkan Teman-teman Untuk menutup Model asid Bisa langsung Di APR Atau juga Di operatornya Di sini Kami contohkan Masuk Ke operator Asid Saya teman-teman Asid tetap Penutupan Penyudi Sekali lagi Teman-teman Sebelum maafkan penutupan Apalagi Bulan Desember Pastikan Transaksinya Tadi sudah Lengkap Dan benar Dan ditutup Secara ungot Di sini Terakhir Kami tutup Kemarin Bulan 11 Jadi tinggal Kami lanjutkan Untuk bulan 12 Kita coba Klik Tutup Penyudi Apakah yakin Akan tutup Penyudi Jika yakin Klik Ya Di sini Ada Pemper Masih Lagi Dan Aplikasinya Tutup Penyudi 12 Akan Menghitung Penyusutan Dan Tidak Dapat Dibuka Kembali Ini Meyakinkan Kita Pastikan Semua Transaksi Sampai Dengan Penyudi Ini Telah Dibukkan Dengan Lengkap Dan Benar Nanti Silahkan Dicip Kembali Teman-teman Sebelum Melakukan Tutup Ini Di sini Karena Kami sudah Lengkap Kami lanjutkan Klik Ya Ditunggu Nanti Proses Selesai Untuk Penutupan Biasanya Sedikit Agak Lama Memproses Datanya Ini Proses Penutupan Sudah Selesai Jadi Tunggu Saja Karena Penutupannya Sedikit Agak Lama Apalagi Data Asetnya Banyak Teman-teman Setelah Ini Coba Dicek Terlebih dahulu Teman-teman Untuk Penyusutannya Apakah Sudah Berubah Cetak Saja Dengacanya Coba Kita Cik Terlebih dahulu Cetak Laporan Laporan Posisi BMN Dengacanya Saja Untuk Paling Mudah Kita Ambil Bulan 11 Untuk Data Awal Tuan-teman Sebelum Penyusutan Kita Ambil Bulan 11 Saja Ini Pilih Lompuran Tingkat Satkar Kita Pilih PDF Kita Klik Unduh Kita Sandingkan Dengan Tahunan Ini Data Untuk Penyusutan Kita Ambil Yang Tahunan Saja Tahun Audited Silahkan Nanti Sesuaikan Kita Pilih Unduh Untuk Mencik Terlebih dahulu Pengacanya Apakah Sudah Benubah Ini Yang Tahunan Kita Coba Buka Yang Sudah Penyusutan Kita Langsung Kebawas Saja Teman-teman Totalnya Ini Totalnya Coba Kita Buka Yang Bulan 11 Ini 70 Yang Tahunan Benubah Intinya Teman-teman Ada Pengubahan Silahkan Nanti Di Cik Detailnya Per Akonnya Misalnya Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan Berapa Pengubahannya Untuk Memastikan Saja Coba Kita Cik Ini Sudah Bertambah Penyusutannya Yang Tahun Yang Bulan 11 30 November Ini Yang Tahunan Bertambah Teman-teman Intinya Ada Pengubahan Sudah Terbentuk Jurnal Penyusutannya Langkah Selanjutnya Ini Kita Tutup Saja Teman-teman Tentunya Kita Ke GLP Jika Ada Satkar Pembantu Atau Modal Pembantu Lainnya Silahkan Selesaikan Terlebih dahulu Tutup Ke GLP Teman-teman Pastikan Pada Modal GLP Tadi Semua Transaksi Bulan Berkenan Sudah Dicatat Tadi Rukam Lengkap Dan Benar Baik Jika ada Pengembalian Dan Transaksi Lainnya Pastikan Juga Pada User Lainnya Baik Pembantu Satkar Anak Satkar Atau Modul Lainnya Terkat GLP Atau Pelaporan Sudah Aman Sudah Sudah Tutup Buku Persediaan Bulan Berkenaan Secara Urut Sudah Tutup Buku Bulan Berkenaan Sudah Tutup Buku Bulan Berkenaan Urut Modul Asit Tetap Pastikan Untuk Untuk Modul GLP Tutup Sementara Jadi Ingat GLP Sementara Saja Dulu Untuk Bulan Berkenaan Jangan Tutup Permanen Sebelum Data Pina Aman Siap Untuk Rekonsiliasi Dan Ada Surat Tarahan KWPN Setempat Jadi Tunggu Saja Terlebih dahulu Jika Belum Yakin Tutup Sementara Bisa Buka Kembali Lesatkan Tutup Permanen Dibuka Kembali Lapor KID GPB Kita Langsung Ke GLP Teman-teman Kita Coba Praktikan Untuk Tutup Buku Disini Modul GLP Kita Cik Untuk Modul GLP Kami Ini Modul GLP Masuk GIL Pelaporan Sebelum Tutup Buku Teman-teman Coba Cik Tempe Mana Proses Validasi Posting Dan Jurnal Disini Teman-teman Nanti Akan Terbentuk Disini Beberapa Jurnal Termasuk Jurnal Penyusutan Ini Catatan Disini Untuk Masalah Jurnal Sebenarnya Akan Terposting Sistem Secara Otomatis Dalam Waktu Tertentu Namun Jika Mau Cepat Posting Sendiri Teman-teman Kecuali Jurnal Yang Dibuat Manual Harus Posting Sendiri Jika Tidak Keliru Sekali Lagi Sebenarnya Terposting Sistem Secara Otomatis Dalam Waktu Tertentu Namun Jika Kita Mau Cepat Kita Posting Sendiri Caranya Tadi Tinggal Di Posting Saja Teman-teman Ini Untuk Pelten Selahkan Disesuaikan Untuk Pelten Kami Contohkan Langsung Semua Pilih Semua Pilih Semua Halaman Kita Klik Proses Klik Ya Posting Berhasil Maka Otomatis Akan Hilang Datanya Di Sini Setelah Diposting Teman-teman Coba Tutup Buku Masukkan Penelidik Perkenaan Klik Tutup Sementara Lakukan Tutup Secara Jangan Luncat Kita Contohkan Tutup Buku Sementara Teman-teman Atau Tidak Ditutup Tidak Mengapa Dan Beda Hulu Silahkan Nanti Sesuaikan Untuk Menutup Sementara Tinggal Klik Tutup Sementara Di Bagian Sini Teman-teman Statusnya Masih Buka Untuk Monitoring Disini Teman-teman Monitoring Tutup Transaksi Disini Kami Contohkan Tidak Kami Tutup Terlebih Dahulu Kita Langsung Ke Bagian Bawah Lakukan Recon Internal Atau Pencucukan Deraja Setiap Model Terkait Antara GLP Asit Persediaan Dan Lainnya Caranya Tinggal Cita Deraja Atau Bahan Lainnya Penting Disini Teman-teman Untuk Pengubahan Tengah Saksi Yang Baru Dengkang Deraja GLP Akan Terupdate Sistem Jika Tidak Salah Paling Lambat Dalam Waktu 24 Jam 1x 24 Jam Jadi Untuk DGLP Jika Tidak Salah Tidak Langsung Berubah Deraja Jadi Paling Lambat Tadi Terupdate Sistem Secara Otomatis 1x 24 Jam Jika Deraja Tadi Masih Belum Berubah Atau Nanti Bisa Juga Dipantau Cara Bengkala Monsakti Pertama Kita Cetak Terlebih dahulu Nengaja GLP Untuk Nengaja GLP Teman-teman GIL Dan Pelaporan Pelaporan Ada Laporan Keuangan Jenis Laporan Disini Pilih Laporan Utama Pilih Nengaja Saja Teman-teman Nengaja Bulannya Ingat Bulan 12 Saja Terlebih dahulu Jadikan PDI Klik Unduh Untuk GLP Setelah itu Tinggal kita Cetak Nengaja Persediaan Terlebih dahulu Kita Buka Persediaan Persediaan Kita Cari Yang Persediaan Mohon maaf Ini Persediaan Pelaporan Kita Pilih Cetak Laporan Sama Dinar Nengaja Saja Teman-teman Supaya Mudah Cetak Laporan Posisi Persediaan Dinar Nengaja Pilih UAKPB Laporan Sampai Dengan Tangga Pastikan Sampai Dengan Tangga 31 Desember 2022 Tangga Isi Silahkan Disesuaikan Tidak Masalah Tangga Setujuh Hari Format Jadikan PDF Kita Klik Unduh Ini Untuk Posisi Persediaan Untuk Aset Sama Coba kita Cetak Untuk Aset Tetapnya Dicetak Di Laporan Untuk Aset Ini Teman-teman Ada Dua Ada Laporan Posisi BN Dinar Aca Dan Laporan BN Bedanya Jika Laporan Posisi BN Dinar Aca Ini Tidak Ada Nilai Persediaannya Sekali lagi Kami ulangi Bedanya Jika kita Mencitak Laporan Posisi BN Dinar Aca Ini Tidak Ada Nilai Persediaannya Coba Kita Contohkan Kita Cetak Yang Ini Tahunan Ambil Pilih Laporan Tingkat Sat Pilih Laporan PDI Format Klik Unduh Satu lagi Yang Laporan BN Untuk Laporan BN Ini Teman-teman Ada Nilai Persediaannya Sama Seperti Di LGOP Tadi Laporan Utama Pilih Laporan Posisi BN Dinar Aca Perih Penudi 12 Klik PDI Namun Teman-teman Untuk Laporan Di Sini Tidak Langsung Otomatis Ditunggu Saja Sama Seperti GLP Tadi Paling Lama 1x24 Jam Kali Lagi Kami Ulangi Untuk Laporan Yang Disini Teman-teman Tidak Terupdate Sistem Langsung Otomatis Ditunggu Sampai 1x24 Jam Paling Lama Sama Seperti Di GLP Coba Nanti Kita Cik Kita Sandingkan Nangacanya Yang mana Yang Berubah Kita Buka Termin Dari Nangacanya Teman-teman Ini Kita Buka Yang GLP Termin Dahulu Ini Nangacanya GLP Kita Buka Yang Nangacanya Persediaan Kita Sandingkan Termin Dari Persediaannya Dengan GLP 160 Kita Buka GLP Ini Sama 160 Untuk Nangacanya Persediaan Coba Kita Buka Untuk Nangacanya Asid Ini Asid Yang Ada Persediaannya Juga Sama Satu Lagi Untuk Asid Ada Yang Tidak Ada Persediaannya Ini Khusus Asid Saja Coba Kita Tandingkan Asid Termin Dahulu Yang Ada Persediaannya Dengan Yang Tidak Ada Ini Di Sini Totalnya Seperti Ini Sedangkan Tadi Yang Ada Persediaannya Totalnya 7068 734 177 Tentunya Beda Karena Memang Ada Persediaan Tapi Cik Termin Dahulu Untuk Akumulasi Penyusutannya Apakah Ini Bengbah Biasanya Tidak Langsung Bengbah Tadi Ditunggu 1x 24 jam Paling Lama Coba Kita Cik 438 706 Ini Tidak Bengbah Teman Padahal Tadi Kita Sudah Melakukan Penyusutan Masih Penyusutan Yang Lama Untuk Yang Ada Nilai Persediaannya Yang Disini Tadi Teman Teman Masih Penyusutannya Yang Lama Seperti Itu Sedangkan GLP Juga Belum Berubah Teman Teman Ini Untuk GLP Penyusutannya Masih Penyusutan Yang Lama Ini Teman Teman Masih Penyusutan Yang Lama 7068 734 177 Intinya Tadi Kesimpulannya Teman Teman Untuk Masalah GLP Perubahan Transaksi Yang Baru Dengkam Dengan CGLP Akan Tengat Sistem Jika Tidak Sama Paling Lampet Dermaksud 4 Jam Jika Tengat C Hasil Belum Berubah Ditumbuh Dicitab Kembali Sejaga Pengkala Ditumbuh Saja Dan Dicitab Kembali Sama Tadi Dengan Posisi BMN Yang Disini Teman Teman Untuk Yang Lainnya Silahkan Dipantau Teman Teman Dimon Sakti Masuk Laporan Sakti Pilih Menu Reconciliasi Reconciliasi Internal Dan Reconciliasi Span Perhatikan Menu To the List Dan Selesaikan Perintahnya Di Monsakti Nanti Dipantau To the List Juga Dilihat Teman Teman Maka Masih Ada Yang Perunt Diselesaikan Kita Coba Buka Monsakti Dengan Laporan Sakti Dengan Tahun Tahun 2022 Nanti Di Reconciliasi Ini Teman Teman Ada Recon Sakti Span Selahkan Nanti Dicip Disini Apakah Ada Selisih Bulan 12 Selahkan Dicip Recon Internal Ya Ini Teman Teman Silahkan Nanti Dicip Disini Apakah Ada Selisih Antara Nilai Ender Raja Dan Nilai Soble Lajernya Oke Ini Saja Kami Sampaikan Pada Kesempatan Singkat Kali Ini Semoga Dan Fahatnya Kata Bila Taufik Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Jangan Sampai 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 Sampai